35 tahun Hunadharma, membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Hunadharma Yeay, akhirnya kita punya rumah sendiri. Yeay, rumah baru. Salah pilih rumah. Mau rumah ini? Cukup jel 80 ribu per hari. Atau rumah ini? Cukup dengan 140 ribuan per hari. Bebas semua biaya awal. Lokasi strategis. Akses utama Jalan Soleh Iskandar. Promo terbatas. Hanya 50 unit pertama. Info lebih lanjut, kunjungi www.peradabanland.co.id Experience Indonesia's biggest international motor show. The essence of Motor Show. Experience our new thrilling program. IIMS Road Safety for Children. Scooter GP. Mini GP. Military Zone. Drift War. IOF Rock Crawling. Indonesian Builder. Movie Cars. And many more. Indonesia International Motor Show. 7-17 April 2016 at G-Expo Kemayoran. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melaksanakan Sidang Paripurna IX di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Salah satu agenda sidang ini terkait laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPDRI. Iqbal Parewangi, Ketua Badan Kerja sama Parlemen DPDRI mengatakan, DPD melakukan upaya meningkatkan sosialisasi terkait masyarakat ekonomi ASEAN kepada masyarakat. Penting melakukan sosialisasi MIA ini dikarenakan hasil survei terhadap daerah Jabodetabek, terhadap mahasiswa, termasuk diantaranya adalah mahasiswa Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa baru 17 persen mahasiswa yang mengetahui tentang MIA. Apalagi saudara-saudara kita yang berada di kampung Papua, di Sumatera Utara, di ASEAN, di Makassar, kalau di Jakarta saja hanya 17 persen mahasiswa yang tahu, maka sosialisasi ini menjadi urgen ke depan. Selain itu, pada sidang paripurna ini DPD mendeklarasikan peresmian Kaukus Parlemen Hijau untuk mendukung pelestarian lingkungan. Demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan tugas dan wawanan Parlemen. Pada sidang ini DPDRI juga menyetujui pengawasan Komite I terkait pelaksanaan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, Komite II terkait Pelayaran, dan Komite IV terkait perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Alat kelengkapan lainnya juga menyampaikan laporan kerja terkait masalah daerah otonom dan rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Tim Liputan, Kabar Senator. Terima kasih telah menonton!